KFDI Highlight Liburan Sobat KFDI, setiap akhir pekan atau mendekati hari libur, semua orang pasti sudah berencana mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik, entah itu traveling atau segedar kulineran. Tapi, pernah nggak sih Sobat terpikir untuk berwisata ke perpustakaan? Hah, ke perpustakaan? Lihat buku lagi? Nggak deh! Eits, jangan salah! Perpustakaan bukan hanya tempat untuk melihat buku saja. Selain berkunjung, Sobat juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas perpustakaan hampir seluruhnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Dikutip dari Kompas.com, Tamara, selaku dosen program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mengatakan, masyarakat masih menganggap perpustakaan sebagai tempat belajar yang membosankan. Padahal menurutnya, selain sebagai tempat belajar, perpustakaan juga menyediakan fasilitas dan acara-acara menarik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti di perpustakaan Ismail Marzuki yang menyediakan beberapa fasilitas hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti galeri pameran gambar yang dibuat oleh anak-anak, kumpulan buku braille, dan foto seniman bersejarah beserta kegiatan dan karya-karyanya. Selain itu, terdapat juga ruang baca yang nyaman, termasuk ruang anak, fasilitas komputer dengan akses internet gratis, taman untuk berkumpul, ruang permainan edukatif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan adanya beberapa fasilitas tambahan yang mengasihkan, diharapkan akan menarik minat masyarakat untuk mulai berwisata ke perpustakaan, baik untuk tujuan keilmuan maupun menjadi tempat bersantai asik untuk berkumpul bersama keluarga. Nah bagaimana Sobat? Tertarik untuk berwisata ke perpustakaan? KFDI Highlight setiap hari di KFDI 24x7 Online Radio KFDI Highlight dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dabber, dan nonser Indonesia. You are listening KFDI Online Radio KFDI Online Radio KFDI One Voice, One Family KFDI Online Radio One Voice, One Family One Voice, One Family